Intro Salah satu pemain keturunan Kai Boham Bek berusia 18 tahun Yang kini memperkuat Almeri City U21 Mengaku punya darah Indonesia Dan ingin segera berseragam merah putih Untuk membela timnas Indonesia Namun sebelum kita lanjut Mohon subscribe dulu Dan klik lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan berita menarik Seputar timnas Indonesia setiap harinya Kalau sudah mari kita lanjut Melansir dari media sosial FootballNesia Salah satu akun yang kerap memberikan Informasi terkait pemain keturunan Diketahui bahwa Kai Boham Memiliki darah Indonesia dari sang ayah Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemain kelahiran 18 Juli 2003 ini Punya darah Surabaya dari kakek dan neneknya Yang berasal dari sana Tak hanya memiliki darah Indonesia Kai Boham juga mengakui Jika dirinya menyukai masakan soto Yang tak lain merupakan makanan khas dari tanah air Dari keterangan laman transfer mark Diketahui bahwa karir sepak bola Kai Boham Dimulai saat ia bergabung bersama Almeri City level junior Kai Boham lebih dulu tampil untuk tim U17 Almeri City Namun berbekal potensinya sebagai back tangguh Membuatnya kerap mengikuti kompetisi di level U19 Bahkan sepanjang musim 2019-2020 lalu Kai Boham jadi salah satu pemain penting Almeri City dalam ajang Airs Divis U19 Tak butuh waktu lama Kai Boham yang sudah punya jam terbang di level U19 Akhirnya mendapat kesempatan promosi Ke tim U21 Almeri City Musim 2020-2021 Atau satu level lebih tinggi dari umurnya saat itu Kalah mentas di Almeri City U21 Usia Kai Boham baru menyentuh 17 tahun Artinya Kai Boham bermain dengan rekan yang lebih tua 4 hingga 5 tahun di U21 Divis Atau kompetisi khusus kelompok usia U21 Liga Belanda Pada musim 2021-2022 Kai Boham yang jadi pemain reguler di Almeri City U21 Punya potensi besar untuk promosi Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di video selanjutnya